Bagaimana kalau ada teman yang membuka aib temannya Temannya Di tempat umum Yang di tempat ia berkata itu Terdapat orang yang ia bicarakan aib tersebut Bagaimana hukumnya teman Yang kayak gitu Ustaz Jamah Kita ingin semua teman kita baik sama kita Tapi terkadang ada teman-teman Yang menyakiti kita Bagaimana sikap kita terhadap mereka Jadilah orang yang pemaaf Ustaz sakit hati ini Ustaz Nggak terima anak Nah Orang itu kalau diceritakan aibnya Siapa yang terima Tapi apa kata Allah kepada Nabi SAW Yang disakiti Yang dicaci Yang dimaki oleh orang-orang Allah mengatakan Idfa' billati hiya ahsan Idfa' billati hiya ahsan Balaslah dengan yang lebih baik Balaslah dengan yang lebih baik Fa'idha'alladhi bainaka Wabainahu adawatun Ka'annahu waliyun hamim Dengan engkau membalas Keburukan orang dengan kebaikan Bisa jadi berubah itu orang jemaah Yang awalnya memusuhi kita Jadi teman baik kita Mungkin Mungkin Bahkan orang-orang kafir Apa kata Allah Asallah Asallah Ayyaj'ala bainakum Wa bainalladhina adaytum Minhum Mawaddah Bisa Kemudian jemaah Kalau memang ada orang Menceritakan aib kita Antum ambil positifnya Ambil positifnya Apa positifnya? Antum perbaiki diri Antum Jangan mau terjerat Dalam kumbangan syaitan Yang kemudian Membisikkan kepada Antum Antum harus balas dendam Antum harus ini Harus ini Antum harus cari aib dia La Antum ambil ini Nasihat dari seorang Alim ulama yang mengatakan Iza ramakan nas bil hijara Iza ramakan nas bil hijara Fajma'atilkan hijara Wabni biha Sulaman nahwan najah Kalau orang melemparimu Dengan batu Tangkep tu batu-batu Kumpulkan itu batu Bangun dengan batu itu Anak tangga Menuju kesuksesan Buat Antum di dunia Dan di akhirat Gak perlu dibalikin itu batu Antum harus berpikir positif Barakum